Saksi Ali yang dihadirkan KPU Prof. Marsudi Wahyu Kisworo menyanggah penjelasan saksi Kubu Prabowo Sandi bahwa situng dirancang untuk informasi kepada masyarakat sebagai sarana transparansi dan dibuat agar mudah diakses dan tidak perlu membuat robot untuk memantau data yang ada di situng. Yang saya sebut situng yang webnya, situsnya, situs pemilu 2019 itu, itu adalah web situng, itu pertama dirancang untuk informasi kepada masyarakat, untuk sarana transparansi tadi. Dan dia merupakan virtualisasi dari situng yang sesungguhnya yang ada di dalam. Nah karena itu yang perlu sangat diamankan adalah situng yang ada di dalam ini. Situng yang ada di dalam ini yang harus diberikan pengamanan yang sangat kuat. Nah pengamanan yang dilakukan pertama apa? Yang pertama dulu pada waktu dirancang, waktu kami dengan teman-teman merancang gitu, pertama situng yang ada di dalam ini hanya bisa diakses dari dalam KPU, tidak bisa diakses dari luar. Yang bisa diakses dari luar adalah webnya itu. Yang kedua adalah dirancang adanya tiga disaster recovery center gitu ya, semacam tempat cadangan, yang satu di KPU dan dua di tempat lain. Sehingga kalau terjadi sesuatu, misalnya katakanlah KPU kejatuhan pesawat terbang, masih ada dua situs yang lain, ada dua server yang lain akan berjalan. Dan pada di salah satu, jadi grand design itu ada enam buku, di buku ke enam itu kita nyatakan bahwa lokasi dari dua tempat ini tidak boleh diinformasikan pada publik untuk keamanan. Sehingga publik mungkin hanya melihat ada di KPU saja, ini yang pertama. Nah yang kedua adalah situng yang situs ini, situsnya situng, website-nya situng. Ini karena untuk transparansi, maka dibuat supaya orang mudah mengakses. Saya dengan mudah mengakses, dengan menggunakan Excel saja saya bisa. Jadi kalau ada adik saya kemarin cerita bikin robot, tidak perlu robot, itu mahasiswa semester satu pakai Excel bisa download datanya situng itu. Mudah sekali. Termasuk ini form C1 ini dengan mudah kita bisa download. Karena memang dirancang agar masyarakat bisa dengan mudah memanfaatkan data tersebut untuk sarana, untuk ikut mengawal kalau terjadi manipul. Sebelumnya, saksi fakta tim Prabowo Sandi, Hairul Anas, menyatakan untuk mengunduh dan meng-capture data situng KPU harus menggunakan robot. Saya beri nama robot tidak ikhlas. Robot tidak ikhlas? Ya, ada teman yang sudah bikin robot ikhlas sebelumnya, sekitar dua minggu sebelumnya. Untuk meng-capture data. Dua minggu sebelumnya itu perkiraan bulan berapa itu? Sekitar 10 hari setelah pencoblosan. 10 hari setelah pencoblosan. Ada yang meng-crawling data KPU, menggunakan program lah untuk mendownload data. Data KPU yang dipublish setiap saat, itu diambil sehari sekali. Kemudian, teman-teman ini khawatir, teman-teman dari sahabat Padi ITB khawatir, nanti kalau dijadikan alat bukti yang kita tuntut, yang dituntut oleh 02 nanti, nanti ditolak oleh majelis misalnya karena hanya bersifat teks, basis teks. Dan itu kan terus berubah. Sehingga kami punya inisiatif untuk merekam. Jadi, bukan hanya angkanya, tapi juga capture itu halaman situsnya itu, termasuk pie chart-nya sampai ke halaman bawah. Jadi, saya membuat robot itu.